Saudara Polres Tegal Kota bersama Kodim 0712 Tegal Pangkalan Teknik Angkatan Laut Lanal dan wartawan melakukan bakti sosial untuk memperingati Hari Pers Nasional atau HPN. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di kampung terisolir yang terlantang di wilayah kota. Kampung tersebut, Kampung Tirang, berada di Kelurahan Tegal Sari, Kecampatan Tegal Barat, Kota Tegal. Berada di kota, namun Kampung Tirang merupakan wilayah yang terisolir karena untuk menuju ke lokasi harus ditempuh menggunakan perahu. Di kampung ini hanya dihuni 12 kepala keluarga atau kakak yang tinggal. Warga yang tinggal diberi bantuan paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, dan teh. Selain sembako, para warga juga diberi masker dan dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kampung Res Tegal Kota AKB Berita Wulan dari Wibowo mengatakan pemberian bantuan sembako dan masker ini dalam rangka memberingati Hari Pers Nasional 2021 sekaligus menindaklanjuti penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau BPKM Mikro. Kita membagikan sembako dan juga masker kepada masyarakat bersama-sama dengan Bapak Dandim 0712 dan juga Bapak Dandamal Tegal. Harapannya, Bu? Harapannya tentunya kampung ini jangan sampai terisolir, kampung ini harus sama dengan perlakuan seluruh. Jangan sampai digusur lagi? Jangan sampai digusur lagi, artinya meskipun tidak bersatu dengan wilayah yang lain, tapi kami tetap memberdayakan ada Bapin Musa, Pak Aswin, dan juga ada Bapin Kamtip Mas, yang 24 jam mereka berada di kampung tiram ini untuk mengakomodir semua permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kampung tiram. Semua unsur yang ada, baik seluruh BUMN, bisa melihat ini, bisa turun ke daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Karena sangat masih banyak masyarakat, lingkungan kita yang butuh perhatian dari pemerintah, butuh perhatian dari negara. Sekali lagi, terima kasih ini kegiatannya dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan sampai dengan kegiatan BPKM Mikro ini bisa kita tumbaskan. Meskipun kota Tegal tidak termasuk dalam 12 CRH yang harus menerapkan BPKM Mikro, namun sebagian langkah antisipasi, dinas terkait telah memetahkan sonasi wilayah yang perlu diterapkan BPKM Mikro. Selain menggelar bakti sosial, Polres Tegal juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan penyuntikan vitamin bagi wartawan. Hal ini sebagai upaya penjagaan penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!